Halo hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman selamat berjumpa lagi dengan channel ini channel saya Dada Ngindera dalam rekaman video iseng seperti biasanya nah teman-teman di video kali ini saya akan sharingkan tip-tip sederhana ya yang ringan-ringan saja saya menjumpai ada banyak sekali komentar teman-teman baik di channel YouTube maupun di platform media sosial lain ya terutama di postingan saya mereka banyak yang sedikit mengeluh karena merasa pertumbuhan tanamannya adeniumnya khususnya itu merasa macet Masusi adenium saya sekian tetapi kok pertumbuhannya baru sekian senti sementara si A si Anu itu baru nanem usia sekian bulan saja sudah gendut nah seperti itu teman-teman yang sering terjadi kenapa pertumbuhan ini kok rasanya lama banget sementara si Anu baru semai kemarin rasanya itu seperti meredak bonggolnya gitu ya oke nah teman-teman di video ini saya mau menyampaikan satu hal sederhana ada banyak sekali faktor yang mengaruhi pertumbuhan tanaman ini khususnya adenium salah satu faktor yang penting adalah penggunaan media tanam entah beberapa tahun yang lalu saya pernah membuat konten yaitu tentang bagaimana rasikan media tanam yang cocok nah oleh sebab itu teman-teman ini bukan terkait salah atau benar menggunakan produk A benar menggunakan produk B salah menggunakan ini benar pakai pasir malang benar pakai pasir ini salah dan lain sebagainya ini konsepnya tidak seperti itu teman-teman ya yang perlu kita ketahui adalah kita harus try and error sendiri di daerah kita di tempat kita tinggal jadi kita yang tahu bagaimana kondisi cuacanya bagaimana suhunya dari mana panasnya mataharinya suhunya berapa celcius dan macam-macam dan lain-lain oleh sebab itu banyak teman-teman sahabat-sahabat ademania yang meracik sendiri media tanamnya untuk dijadikan ramuan yang cocok di tempat mereka sehingga ada banyak sekali media tanam yang diracik dengan ramuan di sini di tempat saya begitu saya sharingkan ke media sosial dan mereka aplikasikan ini tidak mungkin artinya tidak jalan juga kenapa? medianya sama campurannya sama duplikasi total tapi suhunya berbeda kadar garamnya berbeda anginnya juga berbeda dapat pencahayaan mataharinya juga berbeda ini jelas berpengaruh bagi bagi persumbuhan tanaman tanaman apa saja ini gak cuma adenium baik bonsai tanaman lias lain ataupun mungkin tanaman petanian juga begitu nah disinilah pentingnya rajikan media tanam ini saya kasih salah satu contoh buktinya saya menanam seed adenium itu sudah 4 tahun kalau gak salah 4 tahun yang lalu ya kita akan tunjukkan seperti apa pokoknya ya seed yang saya tanam 4 tahun yang lalu hari ini besarnya seperti apa oke kita ikut ya nah teman-teman ini adalah seedling yang saya tanam 4 tahun lalu jenisnya RCN kita lihat kondisinya ini ukurannya kenapa bisa begini coba teman-teman perhatikan deh ini yang terjadi ya awalnya nanem menggunakan media bagus pakai polybag kecil begitu dia polybagnya remuk masuk pot dan diatasnya ditimbun media seperti ini ini adalah media lumpur nah teman-teman kalau kondisi medianya seperti ini ya wajar saja tanaman gak bisa berkembang alias macet kita cek ya saya akan siram apa yang terjadi ya lihat oke penuh coba teman-teman perhatikan ini ya kemana larinya air dia gak kemana-mana kenapa medianya terlalu padat harusnya begitu disiram dia langsung ngocor ke bawah ngalir ini kan gak ini macet ini nah bahkan akar kecilnya pun gak jalan akar-akar kecilnya gak jalan kalau ini kalau mau ditarik ya akar kecilnya sedikit sekali kita lihat airnya masih ada ini ini kalau kayak gini terus yang terjadi bisa-bisa busu ini beruntung masih bisa hidup ya beruntung masih bisa hidup masih bisa tumbuh daun ya kebanyakan kalau sudah macet terlalu lama begini ini apalagi di dalam pot begini yang ada malah bonggolnya busu teman-teman jangan disamakan ya ketika tanaman yang dipot seperti ini dengan tanaman yang ditanam di tanah biasa seolah-olah ngasal tetapi tumbuhnya subur ini berbeda teman-teman kalau di tanah lepas begitu dia ditanam akarnya kemana-mana begitu disiram awalnya kelihatan menggenang airnya tetapi keserap kemana-mana ya kan tetapi kalau dipot seperti ini dia tetap menggenang disini di pot bahkan untuk tarik keluar saja airnya susah nih susah ini harus itu bukan dari bawah itu dari atas tuh tumpah tuh ini teman-teman ini yang terjadi jadi inilah pentingnya penggunaan media tanam yang tepat ya tentu saja ini akan berbeda ketika penanganannya intensif ya saya akan tunjukkan bagaimana usia yang baru tiga atau empat bulan saja tetapi pertumbuhannya sudah sangat pesat ya oke jadi ini teman-teman ya ini usianya plus minus lah tiga tahun empat tahun lah ya seingat saya seperti itu jenisnya RCN tetapi dengan kondisi media tanam yang seperti ini pertumbuhannya maksimal segini mentok bahkan akarnya saya tunjukkan ya sekalian bahkan akarnya akar-akar halusnya nggak jalan kita lihat ya nggak jalan nah ini lumpur teman-teman jadi media seperti ini sebaiknya tidak digunakan di dalam pot kecuali kalau di halaman lepas ya itu boleh-boleh saja ya karena air tidak menggenang disitu begitu disiram keserap dia entah kemana nah kalau di pot begini dia nggak bisa jalan sisa air yang segiri saja nggak hilang tuh kita lihat ini medianya oke jadi ini lumpur teman-teman nah saran saya untuk penggunaan media di dalam pot sebaiknya tidak menggunakan tanah sebab kalau disiram jadinya lumpur ya karena apa tidak poros alias air menggenang oke sekarang saya tunjukkan usia yang jauh lebih muda empat atau lima bulan plus minus ya atau mungkin bisa kurang tetapi pertumbuhannya sudah sangat bongsor lalu kita akan cek medianya seperti apa nah teman-teman ini settling yang malam-malam dikirim ya dikirim oleh seorang sahabat ademania yang memang dia seorang petani tanaman hias kuisnya adenium jadi medianya sudah paling tidak lebih bagus daripada yang tadi oke kita akan cek media tanamnya ini usianya plus minus empat bulan sampai lima bulan ya oke kita akan cek media tanamnya kita akan ambil random saja oke oke nah ini teman-teman kita akan coba cek ya saya akan keluarkan media tanamnya sebagian ya kita lihat oke dari sini aja kelihatan ya dari sini aja sudah nampak ya bentar nah ini sudah ada pasir malang kita lihat ya pasir malang ada campuran kompos dari kohe ya kotoran hewan ada juga dari daun-daun kering atau bahkan dari kayu lapu nih ya kayu lapu tentunya juga ada campuran ranting-ranting ini dimik di fermentasi ini baru media tanamnya teman-teman jadi wajar saja kalau yang seperti ini disiram dia akan poros air langsung hilang dia gak mengendap di tengah pot oke jadi airnya langsung mengendap dan hilang tujuannya apa sirkulasi oksigen di dalam media tanam ini bagus sehingga memudahkan akar-akar yang halus segera membesar tujuannya kan itu sebenarnya jadi teman-teman ini bukan soal bener atau salah ya pakai ini bener pakai ini cepat bukan tetapi kita ngomongin salah satu faktornya penyebab adenium teman-teman semua macet ini kenapa ya diisi lain tanaman yang lain kok cepat bongsor nah salah satunya kemungkinan dari media tanam kita perhatikan ya ampuh banget ya teman-teman jadi kalau dikasih air langsung hilang airnya oke jauh bedanya ya tadi yang usia empat tahun plus minus besarnya seperti ini dibandingkan dengan usia yang baru empat bulan atau lima bulan mungkin ya hampir sama atau bahkan beberapa mungkin jauh lebih besar dari yang lima bulan ini kalau dibandingkan dengan yang sedling tadi ya yang ditanam di media lumpur tadi ya kita lihat nah oke teman-teman ya nah teman-teman itu tadi sekilas ulasan perbedaan antara adeniumnya yang ditanam dengan menggunakan media tanah biasa ketika disiram dia akan jadi lumpur tentunya dengan adenium yang menggunakan media tanam rajikan termasuk ada pasir malang tadi ada kohe juga kotoran hewan ada kompos daun-daun atau mungkin juga tadi ada ranting-ranting artinya ini dari potongan kayu nah teman-teman di video selanjutnya saya akan sharingkan bagaimana proses percepatan pertumbuhan adenium saya ini sejak tahun 2000-an apa media tanamnya campurannya seperti apa lalu perawatannya seperti apa pagi ngapain siang diberi apa sore diberi apa malam seperti apa saya akan sharingkan di channel ini oke namun sebelumnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol like komentar positif subscribe juga agar kiranya video ini memberikan manfaat kepada teman-teman semua oke baik teman-teman hanya ini yang biasa saya sampaikan di video kali ini sekali lagi mohon maaf saya Dina Ngindra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo ademania